Berikut ini adalah empat fakta mengejutkan dibalik meninggalnya vokalis Linkin Park Chester Benington Dilansir tribunstyle.com Kabar duka kembali menyelimuti belantika musik dunia Beberapa saat yang lalu, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat Sebuah kabar mengejutkan beredar di media masa Hal ini terjadi lantaran sosok vokalis Ben Linkin Park yakni Chester Bennington dikabarkan Telah meninggal Chester ditemukan meninggal di kediamannya di Palos Verdes Estet, Los Angeles BREAK ING News Vokalis Linkin Park Chester Bennington meninggal dunia akibat bunuh diri Vokalis Linkin Park ini meninggal di usianya yang ke-41 tahun Berita ini baru dikabarkan oleh pihak media setelah tim koroner melakukan serangkaian Penyelidikan di kediamannya pada pukul 9 pagi waktu setempat Penyebab kematian sendiri setelah diselidiki pun begitu mengejutkan Menurut pihak berwajib, Chester dikabarkan kemungkinan besar meninggal karena dugaan bunuh diri Di balik meninggalnya Chester ini, ada empat fakta mengejutkan terungkap Berikut adalah penjabarannya berdasarkan investigasi tribunstyle.com Fakta pertama, Chester meninggal saat Linkin Park rilis video klip baru Selain mengejutkan banyak fans dan para penggemar musik Kematian sosok Chester ini dirasa begitu aneh Bagaimana tidak? Chester memutuskan mengelan nafas terakhirnya bertepatan dengan perilisan video klip terbaru Linkin Park di Youtube Ya, beberapa saat setelah perilisan video klip bertajuk Talking to Myself Kabar Chester yang memutuskan untuk meregangkan nyawanya ini meledak di media masa Karena kabar meninggalnya Chester ini Kolom komentar video klip ini dipenuhi dengan komentar Bella Sungkawa dari netizen Akun Iron Man Fanboy misalnya yang menulis Inten, It Dusen, The Even Matter Hatred So Hard But Didn't, The Get So Far Saat RIP Legend Hal senada juga disampaikan akun Eric Tepunishor Edim Drem yang menulis RIP CESTR We Will Miss Yuk, fakta kedua, sempat berikan pesan super galau saat tetau temannya bunuh diri Di balik kematiannya ini, terungkap pula sebuah fakta mengejutkan Hal ini bisa dilihat dalam unggahannya beberapa waktu lalu saat rekannya Chris Cornell yang Juga seorang vokalis meninggal dunia Seperti yang banyak orang ketahui, Chris Cornell Vokalis South Garden dan Audio Slave ini meninggal pada tanggal 17 Mei lalu Sama seperti halnya Chester, Chris meninggal karena bunuh diri Chester pun tampak gitu terpukul dan merasa depresi mendengar kabar ini Keterikatan antara keduanya ini bisa dilihat dalam unggahan Instagram surat terbuka Chester Saat Chris Cornell meninggal Dalam unggahan tersebut bisa terlihat Chester mengaku sulit untuk tetap terus hidup di dunia Ini saat tahu Chris Cornell meninggal Fakta ketiga adalah meninggal di hari yang sama saat Chris Cornell berulang tahun Lagi-lagi sebuah fakta mengejutkan bisa diungkap dari kematian Chester ini Sosok Chris Cornell, temannya yang bunuh diri pun kembali terbawa dalam fakta ini Seperti yang diketahui banyak orang jenazah Chester ditemukan hari Kamis sekitar pukul 9 pagi Waktu setempat Nah, Kamis tersebut menjadi hari yang begitu spesial karena pada hari itulah tepat Diperingatinya tanggal ulang tahun mendiang Chris Cornell yang ke-53 Apakah dugaan kematian Chester ada kaitannya dengan bunuh diri sosok Chris Cornell? Fakta keempat adalah unggahan terakhir Instagramnya jauh dari kata depresi Kabar duka ini bagi banyak fans dirasa begitu mengagetkan Bagaimana tidak Sosok Chester belakangan ini bisa dibilang jauh dari kata depresi Hal ini pun bisa dilihat dalam unggahannya yang terakhir kalinya di Instagram Dalam media sosial satu ini, tampak Chester Bennington terakhir menggugah postingan di Instagram pada tanggal-tanggal 7 Juli tahun 2017 lalu Dalam unggahan tersebut, tampak Chester gitu bahagia menghibur para fans dalam sebuah konser Di Birmingham, Inggris Hal ini bisa dilihat dalam chapter-an unggahan tersebut Chester pada waktu itu menulis Birmingham, ukat agar one more light Unggahan ini pun dipenuhi ucapan Bella Sungkawa dari netizen Sekian seperti dilansir Tribune Style Selamat menikmati! Selamat menikmati! Jangan lupa tunggu! Terima kasih.